Pagi hari ini berhubungan dengan mau pemilu, saya mau kasih judul hotbah saya KPPS Berapa banyak saudara yang sudah tahu arti KPPS? Nggak tahu ya, padahal mau nyoblos nanti Ya ini sekaligus menjadi edukasi untuk kita semua, gereja mengedukasi saudara Tetapi saya nggak bicara soal politik hari ini Saya cuma mau perkenalkan ada istilah KPPS yang cukup viral dan heboh Serta banyak dibuat mem hari-hari ini KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara Itulah nanti orang-orang yang bertugas di TPS-TPS nanti Itu yang akan melayani, mengarahkan saudara Mulai dari pintu masuk atau di ring di sekitaran TPS itu sudah ada petugas KPPS saudara ya Nah tapi ada yang menarik saudara ya Karena baru-baru ini KPPS atau anggota-anggota KPPS itu kan dilantik Dan digaji per hari saudara Gajinya per hari itu kalau saya nggak salah 1,2 juta sehari Dan itu akhirnya dibuat mem-mem saudara Nah salah satu memnya kayak gini, coba saudara perhatikan ya 2019 gagal CPNS 2022 gagal BUMN 2023 gagal PPPK Alhamdulillah 2024 lulus KPPS Lalu di sebelahnya itu ada chat Tentu ini meme saja saudara ya Ada cewek yang nanya sama cowok Apa kabar kamu? Lalu cowoknya bilang Maaf ini siapa? Ini Ainun Mas Oh ada apa? Kangen Mas Ceweknya tiba-tiba kangen nih sama cowoknya Lalu cowoknya bilang Saat aku pengangguran Kamu kemana aja? Pengangguran lu tinggalin gua nih Sekarang aku udah lulus jadi petugas KPPS Baru kamu muncul Lalu ceweknya bilang Pengen balikan Mas Si Ainun ini pengen balikan Karena cowoknya sudah jadi petugas KPPS Lalu cowoknya bilang Maaf saya tidak mau Karena saya akan mengabdi untuk negara Cie Karena petugas KPPS nih dilantik saudara ya Luar biasa Nah kayak gini Ada meme lagi berikut saudara PNS 3 jutaan sebulan Ada yang meme 4 jutaan Tergantung tentu jabatannya KPPS 1,2 juta sehari Fix mantu idaman Bayangkan kalau gajinya 1,2 juta sehari Wah luar biasa ya Lalu ada lagi meme seperti ini saudara Nah ini dia nangis nih di telpon Mungkin saudara gak lihat Saya bacakan aja tulisannya Ini meme saja saudara ya Maafkan anak mumak Kali ini gagal menjadi anggota KPPS Karena gugur Dites DNA Karena terdeteksi tidak saudara dengan Pak RT Berarti ada kolusi nih Pak RT nya Jadi dia milih petugas KPPS Yang ada aliran satu DNA dengan dia Ini orang Indonesia kreatif-kreatif saudara ya Lalu ada lagi nih Alhamdulillah Halo dek Mau sama Abdi Negara gak? Sekarang abang sudah jadi Abdi Negara dilantik menjadi KPPS Apa dia? Bangga banget gitu Bangga banget nih Mau jadi petugas pemilihan umum nih Yang jaga TPS nanti Lalu ada begini lagi Ini saya temuin di google aja semua saudara ya Ada ibu-ibu Kisahnya dia tulis gini Suamiku ketua KPPS Ketuanya ini Aku jadi ibu-ibu persik Apa itu persik? Persatuan istri KPPS Besok rencana mau foto studio Barang-barang ibu persik lainnya Jadi anggota KPPS itu Seperti sebuah geng baru Sebuah kelompok baru Seperti PNS-PNS satu kantoran gitu Mereka bangga banget gitu Tentu ini mem-mem saja Ada lagi gini Temanku lolos jadi anggota KPPS Ibunya langsung dengan bangga cerita ke tetangga-tetangga Ya bangga-bangga 1,2 juta sehari saudara Siapa mau kasih? Lalu Suamiku jadi anggota KPPS Takut banget merelakan kepergiannya Tugas merantau ke RT sebelah Takut banyak bidan-bidan yang menggoda Ini lucu-lucuan pemilu saudara ya Jadi KPPS ini jadi bulan-bulanan netizen sekarang saudara Ini lagi Aku udah habis tanah 4 karung Baru bisa keterima jadi anggota KPPS Bagian jaga tinta Ini bagian jaga tinta Itu petugas KPPS juga Dan saran saya nanti setelah saudara habis coblos Kali taruh tinta Jangan ngupil Nanti ada bekas disini Nah ini lagi Mirip yang kayak tadi Gaji PNS 4 juta sebulan KPPS 1,2 juta Fix calon mantu idaman Oke saudara-saudaraku Kalau kita lihat di google Ini saya ambil dari detik.com Dan beberapa sumber saudara ya Ada 7 tingkatan petugas KPPS Sekali lagi KPPS itu adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Itulah orang-orang yang akan membantu kita di TPS-TPS nanti 7 tingkatan petugas itu Ada yang namanya ketua KPPS Tugasnya tentu ada banyak Tapi saya rangkum disini Membuka rapat dan mengumumkan hasil rapat Namanya ketua pasti dia bertanggung jawab Kepada semua yang terjadi di TPS itu saudara ya Kemudian KPPS kedua dan ketiga Membuka surat suara satu persatu Ya nanti ada orang yang bagian khusus membuka Itu KPPS kedua dan ketiga Lalu petugas KPPS keempat Dia menjaga ketertiban Apalagi kalau gak ada limasnya disitu saudara ya Jadi dia bagian keamanan nih Seksi keamanan Petugas KPPS yang kelima adalah Mengarahkan pemilih memasuki bilik suara Jadi ada yang khusus mengarahkan saudara masuk bilik suara Setelah itu ada yang keenam Memastikan surat suara diisi ke dalam kotak Itu orang yang berbeda saudara Jadi yang mengarahkan saudara ke bilik Beda nanti dengan yang memastikan Surat suara ke dalam kotak Saudara harus isi Jadi jangan saudara sudah isi Atau saudara sudah coblos Saudara gak isi di kotak Nah itu jadi masalah Makanya orangnya harus beda Pengawasnya harus beda Kemudian yang ketujuh Nah ini yang tadi Bagian jaga tinta Mempersilahkan pemilih Celukan jari ke dalam tinta Nanti kalau saudara celukan Satu aja jari ya Jangan semua gini Nah saudara-saudara Kedekasi Tuhan Dengan pendahuluan tadi Saya mau kasih tau seperti ini Seperti KPPS Salah satu kehendak Allah Dalam hidup kita Adalah supaya kita berfungsi Sesuai dengan karunia Masing-masing Petugas KPPS itu ada yang Dari ketuanya Sampai bagian jaga tinta Yang ketujuh Masing-masing punya tupoksinya Tugas pokok dan fungsi Masing-masing Demikian seperti petugas KPPS Yang punya tupoksinya masing-masing Allah juga punya kehendak Supaya kita berfungsi Sesuai dengan tupoksi Atau dalam bahasa Alkitab Karunia kita Masing-masing saudara Nah setiap kita telah diberikan Karunia roh kudus Amen Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kita telah diberikan karunia roh kudus Dan Tuhan mau kita mengenali Serta mengembangkan karunia Yang ada pada kita Kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 Ayat 4 sampai 7 Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah Satu yang mengerjakan semuanya Dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang Dikaruniakan penyataan roh Untuk kepentingan Bersama Nah mari kita bahas satu persatu Saudara Tiga poin ini Yang pertama ada rupa-rupa Karunia Dalam bahasa Yunaninya Karisma Atau dalam bahasa Inggris The gift Kalau kita lihat karunia-karunia Di dalam Alkitab Itu bicara tentang Sembilan karunia ini Setidaknya Tentu ada banyak karunia Tetapi ada yang Dirangkumkan menjadi Sembilan karunia roh Yang pertama Berkata-kata dengan hikmat The word of wisdom Ada orang-orang yang Kalau ngomong Itu penuh hikmat Lalu ada orang yang Berkata dengan pengetahuan The word of knowledge Nanti satu kali kita bahas lagi Apa bedanya Berkata dengan hikmat Dan pengetahuan Karena itu bukan fokus saya Hari ini Jadi saya tidak akan bahas Kemudian ada orang Yang berkarunia iman Saudara Ini bukan iman Percaya Tuhan Yesus Tapi iman Kalau dia Percaya sesuatu Mendoakan Itu bisa terjadi Sesuatu Mujisat Saudara Mirip dengan karunia Mujisat Lalu ada karunia Menyembuhkan Mujisat Dan Nubuat Ada membedakan roh Ada bahasa roh Jadi bahasa roh itu Karunia juga Kemudian Menafsirkan Bahasa roh Kalau kita lihat Bentuk karunia yang lain Di dalam Alkitab Roma 12 ayat 4 Mulai Kita baca yuk Sama-sama 1, 2, 3 Sebab Sama seperti Pada satu tubuh Kita mempunyai Banyak anggota Tapi tidak semua Anggota itu Mempunyai tugas yang Sama Demikian juga Kita Walaupun banyak Adalah satu tubuh Di dalam Kristus Tetapi kita Masing-masing adalah Anggota yang Seorang terhadap Yang lain Demikianlah kita Mempunyai karunia Yang Berlain-lainan Menurut kasih karunia Yang dianugerahkan Kepada kita Jika karunia itu Adalah untuk Bernubuat Baiklah kita Melakukannya Sesuai dengan Iman Kita Dengan kata lain Kalau bagianmu Jaga tinta Jagalah tinta Baik-baik Bagianmu Jaga keamanan Jagalah keamanan Baik-baik Kira-kira gitu ya Setiap orang Punya karunia Yang berlain-lainan Ayat 7 lagi Jika karunia untuk Melayani Baiklah kita Melayani Jika karunia Untuk mengajar Baiklah kita Mengajar Jadi Mengajar itu Karunia juga Saudara ya Ayat 8 Jika karunia Untuk menasehati Baiklah kita Menasehati Dan siapa yang Membagi-bagikan sesuatu Hendaklah ia Melakukannya Dengan hati yang Ikhlas Siapa yang Memberi pimpinan Hendaklah ia Melakukannya Dengan rajin Siapa yang Menunjukkan kemurahan Hendaklah ia Melakukannya Dengan Sukacita Ini semua Bagian dari Karunia Karunia Roh Kudus Jadi apa Karunia kita Saudara sendiri Yang tahu dengan Tuhan Dan saudara Bisa melayani Tuhan dengan Karunia saudara Sama seperti Petugas KPPS tadi Jangan mau kalah Saudara Dan gaji saudara Bukan cuma 1,2 juta Gajinya hidup berkelimpahan Di sorgamen Lalu Ada rupa-rupa Pelayanan Tadi ada rupa-rupa Karunia Lalu ada rupa-rupa Pelayanan Pelayanan disitu Bahasa Yunannya Diakonia Menarik dalam terjemahan King James Bahasa Inggris And there are Difference of Administration Jadi ini lebih bicara Soal Jabatan yang Administratif Saudara Ya Itulah Rupa-rupa Pelayanan Kalau karunia tadi Itu lebih kepada Give Atau lebih kepada Mendekati bakat Yang dikuduskan Kalau ini Lebih kepada Jabatan administratif Itu maksudnya Ada rupa-rupa Pelayanan Ada lima Jabatan karunia Atau jabatan administratif Yang pertama Rasul Yang kedua Nabi Yang ketiga Penginjil Yang keempat Gembala Dan kelima Pengajar Kalau kita baca Efesos 4 ayat 11 Kita baca yuk 1,2,3 Dan ialah yang memberikan Baik rasul-rasul Maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita Injil Maupun gembala-gembala Dan pengajar-pengajar Untuk apa? Memperlengkapi Orang-orang Kudus Bagi pekerjaan Pelayanan Bagi pembangunan Tubuh Kristus Saudara misalnya Punya karunia Melayani Nah Ada orang yang punya Karunia Dalam pengertian Jabatan administratif Itu memperlengkapi Saudara Bagaimana melayani Dengan benar Dan menolong Saudara Jadi memperlengkapi Orang-orang kudus Bagi pekerjaan Pelayanan Bagi Pembangunan Tubuh Kristus Jadi kita diperlengkapi Untuk apa? Bukan untuk Jago-jagoan Enggak Bukan untuk Gaga-gagahan Tapi untuk Pekerjaan Pelayanan Maka kita Mesti menyadari Bahwa setiap kita Punya tanggung jawab Di rumah Setiap kita juga Punya tanggung jawab Di gereja Karena ini gereja Bukan punya saya Secara administrasi Ini punya gereja Kema Injil Indonesia Tapi ini Gereja milik kita Bersama Maka kita Punya tugas Bagi pekerjaan Pelayanan Saudara punya tugas Di kantor Di kerjaan Saudara masing-masing Saudara punya tugas Di rumah tanggal Saudara masing-masing Di sekolah Saudara masing-masing Saudara juga punya tugas Di gereja Karena Saudara Diperlengkapi Untuk pekerjaan Pelayanan Nah Apa yang Saudara Bisa gunakan Di gereja Itulah yang disebut GIF Karunia itu Saudara Dan itu digunakan Bagi pembangunan Tubuh Kristus Jadi mari kita Melayani bersama-sama Saudara Kemudian yang terakhir Ada berbagai Perbuatan Ajaib Tadi ada Karunia Ada Berbagai pelayanan Ada berbagai Perbuatan Ajaib Apa maksudnya Perbuatan Ajaib disini Dalam bahasa Yunaninya itu Energema Saudara Jadi ini Bicara Cara pelayanan Atau Operationnya Bagaimana dia Beroperasi Dan ada Hasilnya Efeknya Atau Resultnya Hasilnya Dalam satu Korintus 12 Ayat 6 Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari Dikatakan begini Ada berbagai Cara Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Benar gak Ada berbagai Cara Misalnya kita Mau cari dana Saja Ada berbagai Cara Bisa Proposal Bisa Janci iman Bisa Bisa apa Mission trip Cari dana Bisa berbagai Macam Melayani di gereja Ada berbagai Cara Saudara Saudara bisa Melayani dengan Cara ini Dengan cara itu Ada berbagai Cara WL Berbagai cara Untuk memimpin Pujian Ada yang Gayanya lagu Slow semua Ada yang Gayanya Pembukaan Kita doa dulu Ada yang Gayanya kita Nyanyi dulu Setelah nyanyi Baru doa Pembukaan Di gereja-geri Tertentu Yang doa Pembukaan Harus Pak Gembalanya Doa penutup Harus Pak Gembalanya Jadi Sebelum mulai Pak Gembalanya Diluan Berdiri Berbagai Berbagai cara Ada yang Ada yang Begitu Kaku Sudara Gak Boleh Pake Drum Ada yang Mimbarnya Setinggi Pelapon Jadi Jemaat Lihat Pendetanya Gini Ada berbagai Cara Pelayanan Sudara Jadi Jangan Anti Musik Jangan Anti Kok itu Gerejanya Kaku Gak Ada Roh Kudusnya Belum Tentu Karena Ada berbagai Cara Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Biasanya Orang Pantai Kosta Karismati Kalau masuk Gereja Protestan Gelisah Dia Gak ada Tuhan Disini Bukan Soal Gak ada Tuhan Kamu Gak Biasa Dengan Cara Seperti itu Menyembah Tuhan Itu Masalahnya Biasa Kamu Dengar Musik Yang Dugdak 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 Begitu Kamu Masuk Ke tempat Yang musik Cuma organ Atau Piano Doang Kamu Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Jadi Penyembahan Kita Juga Harus Bisa Di Musik Yang Besar Musik Yang Heboh Bisa Juga Bahkan Tanpa Musik Itu Baru Penyembahan Yang Sejati Saudara Saya Beberapa Kali Masuk Ke Gereja Protestan Advent Katolik Kayaknya Saya Belum Pernah Langsung Itu Saya Merasakan Hadirat Tuhan Disitu Waktu Saya SMA Saya Ikut Ibadah Sabat Tiap Sabtu Ibadah Sabat Saya Merasakan Hadir Tuhan Disitu Sepi Tenang Gitu Saudara Tersusun Rapi Ibadahnya Liturgis Banget Gitu Dan Saya Senang Saya Kembali Ke Gereja Saya Dengan Musik Yang Duk 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 Saya Juga Bisa Rasain Hadirat Tuhan Dengan Cara Musik Gitu Karena Kita Mengerti Ada Memang Berbagai Cara Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Ada Juga Orang Orang Yang Biasa Musiknya Kaku Masuk Ke Gereja Pantai Kosta Wah Itu Bukan Roh Kudus Dia langsung Nuduh Gak Bisa Karena Memang Rasul Rasul Sudah Kasih Ingat Ada Berbagai Cara Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Dengan Cara Pandang Seperti Ini Baru Kita Bisa Sungguh Menyanyi Lagu Persatuan Gereja Itu Kutak Pandang Dari Gereja Mana Asal Kau Berdiri Atas Firmannya Nah Itu Jadi Asal Berdiri Atas Firmannya Maka Kita Bisa Merasakan Tuhan Dimana Saja Kita Bergerja Tentu Ada Batas-batas Pengajaran Yang sesat Dan tidak Saudara Karena Rasul Paulus Sendiri Ngomong Terkutuklah Orang Yang Memberitakan Yesus Yang Lain Lalu 1 Korintus 12 6 Terjemahan New English Translation And There Are Different Result Saudara Jadi Ada Berbagai Perbedaan Hasil Orang-orang Yang Bergerja Di Gereja Yang Misalnya Musiknya Adem-adem Resultnya Beda Dengan Orang-orang Yang Mungkin Musiknya Begini-begini Gitu Beda Ada Orang-orang Yang Bergerja Di Gereja Yang Hotbah Motivasi Keuangan Kamu Pasti Bisa Itu Terus Tapi Ada Yang Hotbahnya Doktrin Terus Salah Satunya Gereja Beda Beda Hasilnya Saudara Dan Biarlah Tuhan Yang Akan Menjadi Hakimnya Kita Gak Bisa Menghakimi Berbagai Pelayanan Itu Karena Memang Setiap Orang Ada Karunia Karunianya Ada Orang Menyembah Tuhan Kebanyakan Dengan Pikirannya Memang Kita Menyembah Tuhan Harus Semuanya Akal Budi Hati Segenap Pikiran Akal Budi Hati Kekuatan Kita Semuanya Saudara Tapi Ada Orang-orang Yang Memang Lebih Dominan Menyembah Tuhan Dengan Pikirannya Dia Menyembah Tuhan Dengan Berteologi Dia Memikirkan Merenungkan Saudara Tapi Dia gak Suka Yang Musik-musik Keras Itulah Berbagai Cara Pelayanan Different Result Saudara Tapi Ada Orang Yang Lebih Suka Menyembah Tuhan Dengan Haleluya Bermas Merbagi Tuhan Nah Ini Tiap Pagi Sekarang Saya Mulai Bimbing Aweng Harus Doa Pagi Bangun Jam 5 Kecuali Ada Tamu Saya Bila Pagi Kami Berdoa Saya Suruh Dia Bermas Belajar Nyembah Tuhan Aweng Haleluya Nyanyi Nyembah Tuhan Diajar Karena Saya Diajar Gitu Dulu Saya Ajar Dia Nah Tapi Dia Juga Harus Belajar Nanti Masuk Ke Gereja Yang Adem Yang Musiknya Cuma Kami Puji Dengan Riang Dekau Ala Yang Besar Bukan Terima Sukacita Stung Dung Dung Beda Sudara Beda Dia punya Irama Beda Hasilnya Juga Nanti Itu Bicara Selera Lagi Nanti Seperti Wadbah Saya Minggu Lalu Keinginan Roh Kudus Ada Selera Selera Itu Juga Beda Dalam Keinginan Roh Ada Selera Yang Beda Yang Tetap Semuanya Keinginan Roh Bukan Sama Seperti Makanan Yang Baik Ada Manis Ada Asin Ada Pahit Ada Asam Masing-masing Semua Sehat Sesuai Dengan Seleranya Masing-masing Jadi Enggak usah Menghakimi Lu suka Manis-manis Gula Nanti Lu Eh Lu suka Pahit-pahit Kepahitan Nanti Lu Ayo Lu suka Asam-asam Hidup Lu Nanti Asam Banget Apa Lagi Lu suka Asin-asin Darah Tinggi Lu Ayo Mau apa Sudara Lu suka Makan Daging Kedagingan Lu suka Makan Sayur Nanti Apa Kesayuran Saya Baru-baru Nemuin Satu Informasi Katanya Para peneliti Itu Baru-baru Ini Entah Benar Atau Enggak Saya Enggak Verifikasi Saudara Tapi Saya Baru Lihat Sebuah Gambar Para peneliti Itu Menemukan Kalau kita Memotong Tanaman Itu Sebenarnya Tanaman Itu Berteriak Kesakitan Cuma Kita Enggak Bisa Mendengar Teriakan Tanaman Itu Lalu Saya Coba Baca Komen-komen Nya Gitu Di Facebook Komennya Apa Maka Orang-orang Yang Vegetarian Memikirkan Kembali Untuk Makan Tanaman Makan Apa Sekarang Kan Alasannya Enggak Makan Daging Karena Enggak Mau Membunuh Binatang Sekarang Dengan Penelitian Ini Bahwa Sebenarnya Tanaman Tanaman Berteriak Juga Kalau Dipotong Lu Gimana Sekarang Makan Apa Kamu Lu Nyakitin Tanaman Juga Kira-kira Gitu Saudara Jadi Maksud Saya Apa Ada Berbagai Cara Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Dan Risetnya Memang Beda-beda Kita Gak Bisa Samakan Oh Lebih Rohani Orang-orang Pantekosta Injili Orang-orang Protestan Yang Yang Itu Gak Rohani Cara Kita Nyembah Tuhan Beda-beda Beda-beda Saudara Ada Orang Yang Lebih Nyembah Tuhan Dengan Pikirannya Ada Orang Yang Lebih Nyembah Tuhan Dengan Hatinya Dalam Arti Dia Mau Dipuaskan Dengan Gaya Penyembahan Seperti Karismatik Saudara Tapi Ada Orang Yang Dia Dengar Firman Tuhan Dia Doktrin Tapi Dia Enggak Bahasa-bahasa Roh Tuh Oh Laba-laba Enggak Begitu Tapi Rohani Banget Maksudnya Hidupnya Terbukti Enggak Usah Kelihatan Rohani Ada Orang Yang Ngomong Oh Sebentar Hal Liyah Sebentar Tuhan Tolong Sebentar Darah Yesus Tapi Kelakuannya Juga Enggak Rohani Banget Ngomongnya Darah Yesus Tuhan Ada Orang Yang Kayak Gitu Tapi Ada Orang Yang Enggak Pernah Ngomong Oh Tuhan Tolong Enggak Pernah Ngomong Darah Yesus Tapi Hidupnya Benar-benar Gitu Sesuai Dengan Prinsip-risip Kebenaran Firman Tuhan Berbagai Macam Cara Sudara Tapi Saya Enggak Bilang Orang Yang Ngomong Tuhan Tolong Darah Yesus Sebentar Sebentar Itu Enggak Bagus Tapi Itulah Different Resultnya Dan Berbagai Cara-cara Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Sudara Jadi Itu Yang Dimaksud Ada Berbagai Perbuatan Ajaib Energema Itu Sudara Dalam Aplikasinya Seperti Itu Maka Kita Enggak Boleh Menghakimi Sudara Karena Ada Yang Bagian Jaga Tinta Ada Yang Bagian Keamanan Ada Yang Bagian Kasih Lihat Arahkan Orang Ke TPPS Masing-masing Mengerjakan Tugasnya Coba Kalau Bagian Jaga Tinta Sambil Bawa Tintanya Dia Kekotak Bilik Pemungutan Suara Saya Mau Bawa Tintanya Disini Saya Juga Mau Lihat Dia Taruh Saya Tidak Percaya Sama Kamu Petugas Itu Saya Harus Lihat Sendiri Benar-benar Tidak Ada Kecurangan Coba Sesama Petugas KPPS Sudah Saling Curiga Yang Jaga Tinta Nanti Dia Mau Bawa Tintanya Dekat Bilik Situ Saya Tidak Percaya Nanti Kamu Dibayar Untuk Kasih Masuk Kertas Yang Berbeda Misalnya Nah Bisa Saja Kan Cuma Jarang Terjadi Seperti Itu Bahkan Mungkin Tidak Ada Tapi Maksud Saya Adalah Kalau Kita Berantakan Seperti Itu Di Dalam Pelayanan Maka Bisa Terjadi Dan Kenapa Karunia Itu Diberikan Untuk Kepentingan Bersama Karena Kalau Tidak Digunakan Untuk Kepentingan Bersama Bisa Terjadi Perpecahan Yang Satu Telinga Mau Jadi Hidung Hidung Mau Jadi Kaki Kaki Mau Jadi Kepala Maka Rusaklah Pelayanan Sudara Jadi Masing-masing Ada Karunianya 1 Korintus 12 Ayat 7 Tetapi Kepada Tiap-tiap Orang Dikaruniakan Penyataan Ro NIV For The Common Good Untuk Kebaikan Bersama Jadi Karunia Atau Manifestasi Dari Ro Itu Diberikan Untuk Common Good Untuk Kebaikan Bersama Dalam Terjemahan King James Itu To Profit With All Jadi Profit With All Itu Menunjukkan Kepentingan Bersama Yang Juga Menguntungkan Kamu Jadi Bukan Cuma Menguntungkan Yang Sono Tapi Menguntungkan Kamu Itu Maksudnya With All Disitu The Profit With All Keuntungan Saya Dan Keuntungan Kamu Itu Keuntungan Bersama Maka Karunia Ro Itu Bukan Cuma Menguntungkan Orang Lain Tapi Menguntungkan Kita Juga Dalam Terjemahan New English Translation Atau Net For The Benefit Of All Benefit Of All Itu Lebih Kepada Keuntungan Semuanya Tentu Ro Itu Diberikan Untuk Kepentingan Kita Bersama Di Dalam Gereja Itu Sebabnya 1 Petrus 4 Ayat 10 Firman Tuhan Katakan Gini Kita Baca Sama-sama 1 2 3 Layanilah Seorang Akan Yang Lain Sesuai Dengan Karunia Yang Telah Diperoleh Tiap Tiap Orang Sebagai Pengurus Yang Baik Dari Kasih Karunia Allah Layani Seorang Akan Yang Lain Di Gereja Ini Sudara Misalnya Ada Yang Mikirkan Soal Konsumsi Itu Sederhana Masa Gembala Semua Mikirin Soal Konsumsi Masa Pak Dolok Pikirin Konsumsi Masa Pak Rahman Pikirin Konsumsi Ada Ibu Ibu Masing-masing Berfungsi Kalau Misalnya Ibu O Satu Kali Jadi WL Bisa Bisa Tapi Mungkin Bukan Karunianya Bisa Tapi Bukan Karunia Utamanya Atau Misalnya Resti Jadi Di WL Bukan Gak Bisa Bisa Saja Tapi Kayaknya Lebih Bagus Dia Nganjar Sekolah Minggu Bisa Ngerti Sudara Karena Setiap Orang Punya Ketukan Musik Yang Berbeda Beda Maksudnya Gini Ada Orang Yang Gak Tahu Pemain Keyboard Sudah Masuk Masuk Dia Belum Masuk Sudara Jadi Pemain Keyboard Sudara Biasa Dalam Band Pemain Keyboard Leader Sudara Sudara Coba Di Keyboard Dulu Yang Kalau Mau Masuk Misalnya Kirinya Di D C Aninya Di D G Coba G Main Di G Yang Mau Masuk Sudah Oh Haleluya Mari kita Sembah Tuhan Yang Nggak Masuk Kemai Harusnya Kan Bisa Tapi Dia Nggak Masuk Masuk Ini Pemusiknya Sudah Kayak Gini Coba Mari Kita Sembah Tuhan Kita Nyi Pujian Ini Bersama Sama Harusnya Sudah Masuk Dia Belum Masuk Harusnya Sudah Masuk Tadi Coba Lagi Mari Kita Sembah Tuhan Semoga Jumat Berdiri Harusnya Kayak Gini Kemana Aku Jadi Dia Tahu Kapan Masuk Tapi Ada Orang Yang Bisa Saja Nyanyi Suaranya Juga Nggak Jelek Amat Misalnya Tapi Dia Nggak Tahu Kapan Masuk Coba Kayak Gini Kemana Kan Enak Sudara Itu Maksudnya Sudara Jadi Kita Bukan Nggak Bisa Nyanyi Memuji Tuhan Tapi Memang Ada Orang Yang Lebih Cocok Jadi WL Karena Dia Tahu Masuk Dimana Kadang Kadang Juga Ibu Gembala Bengong Juga Kadang Masuk Masuk Dimana Padahal Sudah Lama Biasa Jadi WL Maksud Saya Ada Yang Memang Tepat Dia Tahu Oh Ini Masuk Kapan Dia Tahu Jadi Itu Yang Saya Maksud Layani Seorang Akan Yang Sesuai Dengan Karunia Yang Telah Diperoleh Tiap Tiap Orang Sebagai Pengurus Yang Baik Dari Kasih Karunia Ada Orang Yang Suaranya Bagus Tapi Tidak Mau Jadi WL Kayak Pak Dolok Suaranya Bagus Orang Batak Tapi Kalau Disuruh WL Saya Tidak Yakin Pak Dolok Mau Karena Mungkin Dia Pikir Saya Walaupun Suara Bagus Karunia Saya Bukan Disitu Atau Mungkin Karena Belum Terlatih Untuk Jadi WL Berdiri Di Depan Oke Tapi Mau Mimpin Lagu Pikir Dulu Atau Mungkin Perlu Latihan Panjang Dulu Pak Rahman Sebenarnya Suaranya Bagus Juga Tapi Mungkin Pak Rahman Berani WL Kita Belum Punya WL Bapak Ini Pak Ini Yang Saya Maksud Saudara Masing Masing Ada Porsinya Pak Rahman Pak Kalau Diundang Khotbah Langsung Hubungi Saya Kalau Saya Bisa Saya Antar Nah Itu kan Karunianya Mumpung Dia punya Mobil Dia Karunianya Di situ Bisa Ngantar Pak Gembala Kalau Pergi Jadi Masing Masing Orang Ada Karunianya Kalau Ibu Yanti Mungkin Mikirin Eh Gimana Kita Konsumsi Minggu Depan Potluck Nah Itu kan Masing Masing Saudara Mungkin Yang lain Tidak Pernah Kepikiran Itu Tapi Itu Kepikiran Mungkin Daniel Tidak Pernah Kepikiran Mau Potluck Gak Pernah Dia Kepikiran Karena Dia Mikirin Aduh Pak Gembala Suruh Main Drum Gimana Saya Mau Main Bagus Bagus Yang Dia Pikirin Itu Masing Masing Orang Sudara Punya Karunianya Oke Maksud Saya Adalah Seperti Firman Tuhan Mari Kita Menjadi Pengurus Yang Baik Dari Kasih Karunia Alam Nah Menarik Saudara Saya Mau Akhiri Dengan Pengajaran Ini Bahwa Pengurus Disitu Bahasa Yunaninya Oikonomos Oikonomos Terbentuk Dari Dua Kata Oikos Rumah Atau Host Dan Nemo Nemo Itu Seorang Administrator Seorang Yang Mengelola Urusan Rumah Tangga Keluarga Bisnis Kecil-kecilan Atau Bisnis Besar Dia Seorang Bendahara Bisa Bendahara Kota Bisa Manajer Rumah Bisa Pengawas Bisa Pelayan Itu Disebut Nemo A host Distributor Yaitu Seorang Distributor Rumah Dalam hal Ini Manager Atau Pengawas Yaitu Seorang Karyawan Dalam Kapasitas Yang Seperti Itu Itulah Oikonemo Saudara Oikonomos Oikos Dan Nemo Maka Sebagai Seorang Pengurus Yang Baik Dari Kasih Karunia Allah Kita Semua Ini Bukan Cuma Pak Gem Saudara Ini Tapi Kita Semua Pengurus Yang Baik Dari Kasih Karunia Allah Kita Adalah Seorang Yang Menjadi Manager Dari Karunia Karunia Allah Di Dalam Diri Kita Itu Dan Di terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari Menarik Kalian Masing-masing Sudah Menerima Pemberian Pemberian Yang Berbeda Dari Allah Sebab Itu Sebagai Pengelola Yang Baik Manager Yang Baik Dari Pemberian Pemberian Dari Karunia Karunia Allah Hendak Kalian Menggunakan Kemampuan Itu Untuk Kepentingan Bersama Untuk Benefit Of All Untuk Kepentingan Bersama Profit With All Saudara Dan Saya mau Akhiri dengan Ini Akhirnya Kenapa Judulnya KPPS Kan Kan Tadi Saya Kasih Judul KPPS Tapi Belum Saya Kasih Tahu Apa Itu KPPS Karena Ini Hotbah Bukan Pengarahan Dari Petugas KPPS Ini Pendeta Saudara Berhotbah Dengan Judul KPPS Jadi KPPS Disitu Bukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Bukan Itu Saudara KPPS Disini Adalah Karunia Pasti Penting Sekali Semua Bilang Karunia Pasti Penting Sekali Dan Kita Punya Karunia Karunia Itu Mari Gunakan Untuk Profit Kita Bersama Untuk Benefit Kita Bersama Secara Khusus Untuk Pelayanan Pekerjaan Tuhan Di Gereja Kita Ini Saudara Saudara Diberkati Amin Mari Kita Satu Di Dalam Doa